Intro Halo Tovrikers, balik lagi di channel youtube Atovrik Seperti yang udah dibahas di video iklan sebelumnya, kali ini kita akan bahas Honda CG, bukan Honda CB ya, tapi CG. Sebenernya sih hampir sama ya dengan Honda CB, tapi perbedaannya ada di sekitaran mesinnya saja, yang katanya punya mesin masuk jis yang taknya siksa. Motor Honda CG ini pun sudah ada sejak tahun 1970, dan merupakan salah satu seri motor dari Honda yang pertama kali muncul di tahun 1975 setelah kemunculan Honda CB series, yang populer di tanah air hingga saat ini. Tidak hanya Honda CG 125, tetapi Honda juga mengeluarkan yang versi 110 cc-nya lotofrikers. Nah berikut ini Honda CG 125, kuy di cek ya bro. Tapi sebelum dilanjut, boleh kali di subscribe dulu, biar kita lebih semangat buat share video berikutnya. Gratis bok! Cus! Honda CG memang kalah pamor dari pendahulunya, si Honda CB series. Tetapi, Honda ini punya keunikan tersendiri dari sektor engine yang bukan OHC. Tetapi, mesin yang diusung oleh Honda ini merupakan mesin OHC yang lazim digunakan pada motor Harley lho. Jadi pada tahun 1970, motor ini didesain untuk negara berkembang, ya meskipun jarang ganti oli, motornya ini tetap mampu digunakan dengan baik. Bedakan ya dengan motor konstruksi OHC yang gampang oblak biring pada nokan asnya kalau telah ganti oli. Motor masukisme emang beda. Kenapa ya motor-motor sekarang harus seperti ganti oli? Pasti ada konspirasi wah Yudi nih. Aslinya, Honda CG diproduksi untuk kawasan Brazil yang sulit dalam memperoleh oli. Kalau di Indonesia, negeri kita tersinta ini, Honda CG pertama kali muncul pada tahun 1973 dengan varian 110 cc dan lanjut ke varian 125 cc pada tahun 1975. Di luar negeri sendiri, Honda CG masih diproduksi lho, Teflikers, dan menjadi salah satu motor yang produksi masalnya paling panjang di dunia. Bayangkan, sampai hampir 50 tahunan lho, siapa sih yang gak suka yang panjang tarikannya? Eh, tapi cuma di Pakistan aja ya. Kalau Teflikers mau, pesen aja langsung ke Pakistan biar dapet yang baru tuh. Sistem OHV-nya Honda CG ini pakai rocker arm yang berguna untuk buka-tutup clap melalui mekanisme push rod dan camshaft atau neken asnya di bagian silinder. Nah, Honda CG 125 ini mampu mengeluarkan tenaga maksimum hingga 8 kW pada 8.500 rpm. Berarti kalau dikonversi ke HP, besarnya sekitar 10,7 HP. Yang memiliki berat kosong 94 kg dan mampu meraih top speed hingga 110 km per jam dengan 4 gigi percepatan. Pengapiannya masih platina ya, namanya juga motor lawas. Terus kompresi mesinnya 9,5 banding 1, berpendingin udara. Oh iya, kabarnya sih ya, motor ini ada bunyi tik-tiknya nih dari enjinnya kalau habis digeber di putaran tinggi. Mungkin ini jadi salah satu kekurangan dari motor jenis ini kali ya? Ya kalau mau halus mah, pakai motor listrik aja kakak. Meski unik dari sisi enjin yang benar-benar beda dengan motor yang dipasarkan oleh pabrikan pada masa itu, motor ini sudah berhenti produksinya di kisaran tahun 1982. Tapi sekali lagi di Indonesia ya, bukan di Pakistan. Di sini juga jumlahnya gak sebanyak CB. Sebabnya di masa Honda CG ini penjualannya masih ada di bawah CB. Nah udah dulu ya, udah capek nih ngomongnya. Mau beli es jendol aja nih buat nanti buka puasa. Buat kamu yang puasa, semangat ya. Sekian dulu bahasan kita kali ini. Mari kita saling berbagi pengetahuan. Jangan lupa share tanggapan kamu di kolom komentar. Dan mohon maaf ya jika ada kesalahan. Dan sekali lagi, jangan lupa subscribe. Salam jadu, bye! Sub indo by broth3rmax